Halo semuanya bonsai, di video kali ini saya akan berbagi tips atau cara kepada teman-teman pemula bagaimana membuat kesan tua atau karakter tua pada batang bahan bonsai yang kita miliki nah untuk mendapatkan kesan tua ataupun karakter tua pada bahan bonsai yang kita miliki tentu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya atau beberapa alternatif yang bisa kita lakukan untuk membentuk atau membuat kesan tua pada bahan atau batang bonsai yang kita miliki nah karakter tua pada batang bonsai yang kita miliki tentu menjadi salah satu tujuan dalam membuat suatu bonsai karena kesan tua ataupun bahan bonsai yang kita miliki yang masih muda tetapi kita menginginkan batang ataupun bonggol yang terkesan tua ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan nah seperti yang di dalam video kali ini ini merupakan salah satu cara yang saya lakukan untuk mendapatkan kesan tua ya atau karakter tua pada batang bahan bonsai yang saya miliki ini nah ini merupakan bonsai asam jawa ya bonsai asam jawa dan ini memiliki batang yang berukuran kecil ya mungkin seukuran pergelangan tangan saya dan batangnya belum memiliki karakter tua sehingga dengan cara sayat seperti ini saya bisa mendapatkan karakter batang yang lebih terkesan tua ya artinya lebih kekar, lebih tua dan ini tentu menambah ataupun membuat bonsai yang kita miliki ini kelihatan lebih enak ya untuk dipandang karena salah satu tujuan membuat bonsai adalah membuat karakter tua ya oke dan memang ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan batang bonsai berkarakter tua ya dan salah satunya ini menggunakan teknik sayat batang untuk bonsai asam jawa yang saya miliki ini dan ini merupakan update ya update dari teknik yang saya bagikan kemarin dan ini kurang lebih 1,5 bulan hampir 2 bulan dan hasilnya sudah cukup kelihatan ya nah ini dengan sayatan seperti ini kambium sudah mulai lumer ya dan ini tentu ke depannya pasti akan menambah kesan tua dari bonsai asam jawa yang saya miliki ini nah untuk mendapatkan atau mempercepat pertumbuhan kambium ini ini kita bisa atau kita harus melakukan loss ya loss untuk seluruh batang di ujungnya ini ya nah ini ini saya tidak apa-apakan ya semuanya saya biarkan liar dan ini tujuannya tentu untuk mempercepat pertumbuhan kambium yang bekas sayatan ini ya ini kesan tuanya akan kelihatan dan untuk tahap atau cara kedua yang bisa kalian coba mungkin dengan cara melilit ya melilit batang bonsai yang kita miliki kemudian juga meloss dan melilitnya ini juga menggunakan kawat bonsai yang berukuran kecil ya sehingga kambium-kambium dari batang yang kita lilit tersebut bisa keluar atau menonjol dan itu akan menambah kesan tua dari bonsai yang kita miliki kemudian yang untuk cara yang ketiga mungkin bisa kalau memiliki bahan yang berukuran besar ya mungkin bisa menggunakan teknik di kulit batang ini contohnya ini seumpama kita memiliki batang yang berukuran besar kita bisa kulitnya ini kita lepas ya atau kita coak kemudian hilangkan kulitnya dan lambat laun itu akan menambah kesan tua dari bonsai yang kita miliki nah contohnya seperti ini ini ya ini merupakan bonsai boni yang saya miliki dan nanti ini merupakan dibentukan di alam tetapi ada beberapa yang memang saya bentuk sendiri ya oke nah itu merupakan alternatif untuk menambah kesan tua pada batang bonsai yang kita miliki ya tapi kuncinya disini adalah jangan memotong ranting ataupun dedaunan di bagian atas ya kita fokus dulu pada pembentukan karakter ini ya nah ini baru kurang lebih 2 bulan sudah seperti ini ya mungkin saya akan nanti buatkan update untuk 1 tahunnya ya kita akan lihat bagaimana keadaan batang dari bonsai asam jawa yang saya miliki ini nah mungkin sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan dan video ini juga saya buat untuk ada salah satu penggemar ya yang ingin melihat update dari teknik yang saya gunakan ini dan ini sudah saya buatkan semoga yang merequest ya pohon ini bisa menonton kembali di channel saya ini dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya ini klik tombol subscribe dan hidupkan notifikasinya karena berkat dukungan kalian channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan informasi yang lebih informatif ya mengenai dunia bonsai oke semuanya bonsai sekian video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menonton sampai ketemu di episode selanjutnya selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!